Hai waktu dikeluar pelanas sih emang sebenarnya ranking masih bagus ya waktu itu kalau saya keluar dari pelanas ranking masih satu cuman emang sudah udah jarang juara gitu loh Hai guys sekarang kita lagi bersama coach Nova the one and only nih Halo coach apa baik-baik oke sekarang kegiatannya apa aja nih coach kegiatannya melatih aja di platnas ngapi-ngapi latihan-latihan anak-anak itu ya di platnas BPSI buat yang perlombaan gitu ya ya buat internasional lah soalnya di sini podcastnya karena aku juga masih awal banget nih jadi mungkin aku tanya-tanya tentang kehidupan coach aja ada dulu mungkin kita bisa nostalgia nih ya kayak kehidupannya coach tuh seperti apa itu waktu masih jadi atlet sebelum jadi coach gitu aku mau nanya nih coach sejak kapan sih suka badminton saya mulai latihan tuh kelas 3 SD ya di kampung ya SD SD itu itu memang hobi ya coach kalau ngomong hobi sih sebenarnya enggak sih ya setengah-setengah dipaksalah dipaksa sama orang tua lama ayah saya lah kalau itu dipaksa tuh sebenarnya hobinya coachnya sebenarnya apa sih kalau bisa senangnya sih bola ya Oh bola ya lebih kebola ya kalau bola sih nggak usah dicari saya ya udah dateng sendiri jadi kalau badminton emang dari dorongan orangtua mau nggak mau gitu karena itu tapi ditekunin juga ya jadinya kuning juga kan emang aja orangtua juga ya mungkin orangtuanya pengen ngeliat coach jadi atlet yang oke sampai akhirnya sekarang dia bisa jadi seperti ini guys Oke eh selama coach Nova itu aktif dunia badminton itu gimana sih cara bagi waktu kayak latihan kan atlet yang namanya latihan terus latihan sama mungkin dulu masih muda mungkin pasti hang up-hang up sama apa-apa pasangannya dulu terus sama temen juga itu gimana sih cara bagi waktunya coach kalau sebelum ke Jakarta ya dulu kan masih di klub di kampung ya ya kalau pulang latihan baru latihan tuh bareng seminggu tiga kali empat kali mungkin kalau pas di Jakarta kan udah di klub besar kan udah di klub dulu kan di namanya bimantara tangkas sekarang tangkas Jakarta itu udah kayak apa ya istilahnya ya kan semua dibiayain ya semua di sekolah tapi sekolahnya ya bolong-bolong bolong-bolong ya kayak Hai istilahnya tiap hari kerjanya melatihan aja mungkin Sabtu Minggu yang limput ya Sabtu setengah sehari Sabtu sore sama Minggu puluh sama Minggu itu waktu untuk teman-teman jadi dari Senin tuh pagi latihan ntar kalau nggak sekolah ya sore latihan lagi tapi banyak sekolah ya itu latihannya pas udah mau lomba atau Oh tiap hari ya kerja aja udah kayak makan aja tiap hari pagi pagi sore pagi sore dia latihan terus walaupun nggak ada lomba tetap latihan tetap latihan capek nggak sih coach kalau capek ya mending capek capek tetep ditekunin gitu itu sih hebatnya tetep bisa udah fokus ke situ walaupun memang capek dan nggak capek gitu oke terus selama pertandingan internasional nih kasih coach pernah tuh ngunjungin beberapa negaraan kita negara mana sih yang menurut spot itu paling berkesan nih sama coach atau luar kota kalau kotanya atau pertandingannya nih dua-duanya deh misalnya negara ini ini itu pertandingannya ini kalau pertandingannya sih mungkin paling berkesan di Amerika ya yang menurut waktu kecuali dunia akan jadi saya pertama kali juara dunia disitu tapi kalau kota sih mungkin Hai berhasil ya berhasil Rio sama sama Paris lah ini menarik nih Amerika karena setahu setahu aku pribadi Amerika itu lebih ke basket cara jarang banget aku lihat orang-orang Amerika atau emang aku nyangkudet gitu main badminton ada ya Isana badminton ya Iya kalau di kayak emang orang bilang orang Amerika kurang seneng bener tapi jangan salah di Amerika juga punya juara dunia Oh iya waktu waktu saya juara dunia itu Amerika dapat juga landa putra juara dunia tapi separohnya orang Indonesia orang Indonesia tapi emang tinggal di Amerika ya tinggal di Amerika tersebut mungkin paspor sama ya jadi juara dunia di sana hebat sih itu sampai ke Amerika segala terus bisa dapat juara dunia itu kayak wah keren banget sih kapan ya bisa jadi kekot sih kayak udah terlambat ya semuanya udah 20 tahun bisa nggak masih jadi badminton atlet-atlet gitu 20 tahun kalau sekarang ya kalau ngomong terlambat mungkin iya tapi sekarang zaman sekarang kan dulu tangkis udah udah kayak profesional ya jadi bisa biasa sendiri bisa nyari sponsor sendiri terus bisa berangkat sendiri walaupun memang harus melalui organisasi di PBS ya ya kalau ngomong terlambat ya logiknya terlambat sih 20 tahun tapi enggak ada yang bisa enggak ada yang enggak mungkin juga sih enggak mungkin mungkin nanti aku coba daftar kali kalau emang kalau emang pinter banget jago banget ya 20 tahun latihan berapa tahun udah bisa-bisa aja enggak ada batas umurnya nggak ada batas umurnya udah udah cocok aja udah ada ototnya nih udah mungkin aku bisa daftar kali ya coach Nah kalau di PBS itu kan banyak anak-anak pasti lah banyak anak maja juga yang kayak masih muda-muda mungkin seumuran aku 20-an itu aku dengar-dengar kok dipanggil Om Kedeng bener nggak Om ya Om Om Kedeng kenapa sih dipanggil Om Kedeng itu sama anak-anak PBS manggilnya disingkat sih sebenarnya bukan Om Kedeng oke 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 saya disitu kan termasuk muda ya tapi orang panggilnya jadi saya paling tua yang lain nggak dipanggil Om saya aja mungkin dulu ditangkas kan enggak tahu ada orang ngasih tahu ngasih nama saya panggilan Kedeng aja ya tiba-tiba tadi kan udah sempat-sempat nanya juga kan ini dipanggil Om Kedeng serius gitu kaget kan namanya kan dari coach Nova tiba-tiba dipanggil Kedeng itu jauh banget panggilan dari dulu di klub tangkas ya di sehari-hari kan biasa kan kalau temen-temen kan iya masih ada nama panggilan berarti ya emang gitu emang panggilan dari sana aja ya bukan kayak buat buatan dari anak-anak PBS ini udah-udah kebiasaan jadinya orang manggilnya kalau misalnya manggil Kak atau Mas jadi kagok padahal mungkin banget yang lebih senior dari saya dipanggilnya kok oh tapi saya yang lebih muda dipanggilnya Om udah kebiasaan nah selama tadi kan udah ada lomba di Brazil di Amerika juga sebagai manusia biasa nih pastilah ada gogi gitu tiba-tiba ngelihat kayak wah lawan gue nih kayak kayak susah nih untuk di lawan itu pertandingannya gimana ya ada juga enggak gogir pasti ada kalau manusia pasti wajar kalau grogi pasti ada semuanya semua tuh pasti ngalamin gogila apalagi sebagai atlet dunia ya pastikan bebannya kan gede belanya besar apalagi mungkin korek tomaskap Sudinman itu kan membawa nama Indonesia ya timnya kadang-kadang apalagi penentuan itu pasti tegang tuh pasti ada cuman biasanya kita ya alatnya tidak biasa sih kita kita pemanasan yang lebih banyak Jadi kalau kita keringatkan dulu otomatis mengurangi lah bukannya bukannya terus hilang ya pasti masih ada tegang pasti ada mengurangi lah kalau udah keringatkan udah panas masuk lapangan udah ini dan mengurangi jadi kayak gogi ya bisa dikurangi dikit dengan cara pemanasan ya kalau beban kadang-kadang beban kalau misalnya pertandingan besar tuh kalau misalnya kayak olimpik itu Bupan kan sehari mau final tuh Aduh ada nggak bisa tidur ya kita kadang-kadang jalan-jalan aja aja jalan-jalan aja orangnya Kak Rila kadang-kadang jalan sendiri ngopi biar dia itu jadi enggak terlalu enggak terlalu fokus di kamar sih ya bener juga soalnya kalau terlalu fokus kita jadi takut terus jadi kepikiran kepikiran itu bener sih kalau itu bagus juga sih cara bikin apa yang hilangin goginya gimana kalau misalnya lagi lomba tuh kayak gitu ya Mbak Tewe nih coach ini kan sebagai atlet internasional nih seorang coach Nova ada nggak sih tokoh yang coach Gemari itu yang jadi motivasi coach sampai sekarang tokoh seorang tokoh badminton atau tokoh-tokoh yang memotivasi coach untuk bisa jadi segini segini kalau motivasi mungkin ada berapa kan dulu kan pertama kali mungkin ya waktu di di club kan kita ya ada double lakukan tapi habis tuh kesini-kesini kan kita udah udah khusus mix ya waktu masih di club ya saya senang kita lihat reaksi ya reaksi seneng waktu kita sudah nakunin mix double saya lebih seneng ke ada pemain korea toking dong-korea toko senangin gitu selama ini terus juga aku udah baca-baca juga tentang coach Nova di Google aku searching-searching coach memilih untuk apa ya Hai pensiun dari dunia atlet pas 2013 itu aku hitung-hitung usia masih 30-an kenapa tuh masih sangat muda beratus milih ya udah jadi coach aja itu kenapa tuh waktu itu sih sebenarnya waktu saya pensiun sebenarnya waktu di keluar banget sih emang sebenarnya ranking masih bagus ya aku itu kalau enggak salah saya keluar dari bahan sering masih satu cuman emang sudah udah jarang juara gitu loh jadi kadang-kadang kan Hai beban kalau kita bawa nama Indonesia apalagi pelanaskan kalau kita kalah-kalah kan enak aku waktu kita saya mutusin untuk melatih itu itu ada petawaran sih waktu saya main profesional ada tawaran dari pelanaskan suruh ngatih dipanasi saya terima mungkin dah udah saatnya kali walaupun kita udah jadi pemain tapi masih 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 bisa melatih apalagi di pelanaskan ya kesempatan juga kan gitu lagi mungkin kita lihat umur udah 30 jadi motivasinya udah gak kurang itu udah gitu masih mudah benar banget itu ya mungkin beda ya dulu ya mungkin mungkin perbedaannya dulu sekarang kalau dulu karena jaman saya mainkan masih istilahnya di BBC kan masih kontrak kolektif ya jadi semua kontra itu sponsor tuh kontrak ke BBC kalau sekarang bisa profesional dan hadiahnya emang jauh lebih besar sekarang itu mungkin itu motivasi buat pemain-pemain sekarang mungkin ada yang masih udah di atas 30 ada yang ketiga anda masih mainnya mungkin motivasinya beda sih kalau dulu kan emang mungkin hadiahnya enggak banyak terus kita sponsor juga nggak bisa individu belum bisa gitu loh jadi mungkin sekarang banyak yang bermain yang di atas 30 masih banyak main mungkin ya itu sebabnya itu motivasinya sekarang kayaknya lebih dipermudah daripada dulu ya lebih-lebih-lebih enak lah kau mau nanya coach punya anakkah atau punya anak satu-anak satu nih kan tadi kita flashback dulu nih coach bilang kelas 3 SD dorongan orangtuan ya emang disuruh orangtua untuk badminton kira-kira coach mau enggak nih juru anaknya ikut badminton juga walaupun dia nggak hobi untuk sekarang ini beli hati juga Kak apa gimana kayaknya enggak sih kita-kita enggak usah maksa jadi kita lihat anaknya maunya apa aja Oh jadi dia sekarang berapa Hai anak saya 13 13 tahun masih remaja yaitu masih 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 anak-anak lah masih remaja anak-anak hobinya masih kemana-mana masih jadi diri lah ya dia ada tertarik gitu ngikutin jejak ayahnya tertarik sih ada ada kadang-kadang tapi ya saya rasa dia lebih senang yang lain sih kadang-kadang tertarik sebentar saya rasa juga Pak Bintang berat deh mungkin kadang-kadang beda ya kalau mungkin orang tua zaman sekarang pun saya rasa malah beda gitu kadang-kadang Aduh melihat anaknya kasihan kalau anu beda sejarah macam dulu ya beda sih memang cara ngajar anak-anaknya juga beda mungkin nanti kalau bisa aku punya anak pun anak aku gemar satu hobi ini udah aku harus ngikutin apa yang kata dia mau gitu belum tahu juga sih mungkin kalau dia mungkin ada minat kan kemarin kan sempet pernah sempet latihan sih cuman karena pandemi kan pandemi kan saya enggak kasih latihan lagi terus walaupun udah udah mulai buka lagi saya enggak kasih latihan jadi sekarang udah udah lama berdua tahun nggak nggak bapak menton juga memulainya mungkin agak berat tapi belum belum tahu juga nanti kedepannya sih temen aku kayaknya kalau dia memang ngefans banget sama seorang ayahnya dia pasti ngikutin jejaknya sih pasti pasti sih itu siapa sih yang ngefans itu sama coach Nova apalagi dia anak dari seorang coach Nova tuh dia pasti bangga lah sih kalah ngefans sama games oh iya oh iya enak kan games ya lebih gitu ya bener juga atlet itu apa namanya kalau Anu ini e-sports itu bagus juga sih e-sports ya lumayan banyak aku cewek cowok bisa gendek makanya saya lebih mungkin lebih tertarik ke e-spot e-spot itu bisa juga itu bagus juga sih tinggal duduk terus main nanti cuman mamanya yang marah-marah terus enggak dikasih kan main main game di buat mata juga enggak bagus ya bener sih mata juga enggak bagus itu cuman itu lumayan tuh kalau bisa dia dapat kayak pertandingan pertandingan gitu saya sih enggak masalah kalau diseneng enggak masalah mungkin cuman ngatur waktunya jangan terlalu jangan terlalu anulah itu tuh untuk anaknya coach kalau nonton kok jadi kayak gitu ya anak satu fokusnya buat main di lebih ke games ya sekarang ya dia ya karena emang anak jaman sekarang juga lebih suka kayaknya kayak kayak aku pribadi hampir semua lah tapi semua ya aku pribadi pun jarang banget olahraga kayak di luar gitu karena lebih suka di dalam ruangan gitu emang enggak sehat sih anak jaman sekarang mohon maaf gitu karena kan banyak banget nih dari anak-anak jaman sekarang generasi-generasi milenial gitu atau yang baru-baru lahir 2000-an 2001 gitu-gitu banyak yang kayak lebih memilih untuk di dalam ruangan itu jarang banget aku lihat kayak di komplek-komplek aja deh jarang banget orang-orang kayak anak kecil kalau jaman dulu itu kan masih ada yang kayak main-main sama temen-temannya sekarang lebih ke apa ya di dalam ruangan terus online terus kira-kira coach ada pesen gak nih buat generasi muda gitu kira-kira memotivasikan mereka supaya mereka tuh enggak cuman di dalam kamar terus enggak cuman di dalam ruangan terus untuk berada di luar juga adalah pesan pesannya pesen-pesen kalau buat apa ya buat mungkin pesen-pesen buat atlet aja lah ya buat atlet deh buat atlet jangan terlalu malas istilahnya jangan pantang menyerah lah jangan cepet puas mungkin kalau buat atlet sekarang banyak yang berbakat lah jadi mungkin buat atlet itu jangan pantang menyerah terus biar berlatih dan inget bakat juga bisa kalau sama kerja keras benar-benar banyaknya atlet juga yang kayak mungkin ada kurangan ekonomi terus mungkin ada juga nih salah satu atlet yang emang enggak didukung orangtuanya itu ada ada banget karena ada ya kurangnya dukungan itu jadi bakatnya itu terpendam aja gitu banyak sekarang udah banyak itu sih banyak istilahnya Bapak angkat sponsor gitu yang ada klub-klub gede itu yang yang banyak audisikan mungkin dari audisi klub-klub besar itu kena ada jadi kalau misalnya dia lolos audisi itu semua biayanya itu ditanggung oleh klub itu sih Oh jadi sekarang ada yang gitu ya banyak soalnya dari yang dulu tuh ada nih pengalaman pribadi juga temen aku suka banget sama badmin tapi emang enggak diboleh sama orangtuanya karena orangtuanya mau dia jadi dokter karena orang-orang tua kan mikir kayak ah jadi atlet aku ngeliatnya wah dia hebat nih main badmin tapi dia nggak bisa karena ya udah karena orangtuanya juga kayak gitu orangtuanya selalu kayak bilang kamu kalau jadi atlet nanti gimana sih gitu masa depannya pasti kayak gitu kan jadi sekarang udah ada ini mungkin memang beda sih saya lihat tuh kalau misalnya misalnya dibandingin lah badminton sama bola kita nggak usah bandingin istilahnya mendunianya atau kayaknya seberapa tapi kalau misalnya atlet bola itu kan enggak mesti juara dia bisa bisa kaya tapi kalau belum tanggis kalau dia nggak juara nggak bakal kaya yang mungkin yang agak berat di situ jadi kalau kalau juara otomatis ya kalau ngomong kayak mungkin masih sekarang bola masih masih di atas jauh ya tapi perbedaannya itu kalau bola kadang-kadang dari kecil udah punya bakat nih banyak klub-klub besar tertarikan bisa di kontrak gede tapi lebat menton kalau kalian enggak juara nggak mungkin ada yang jadi mungkin bedanya disitu gitu jadi emang badminton memang lebih harus lebih istilahnya lebih totalitas itu pengorbannya lebih lebih banyak lebih gede jadi kalau saya memang pengen banget nih jadi aset yang istilahnya dapat hadiah yang banyak memang harus juara nggak boleh nanggung-nanggung kalau nonton kalau misalnya nanggung-nanggung ya saya rasa memang mungkin pemikiran orang tua juga nggak salah mungkin memang atau jadi apa itu sejumnya kayak aduh gimana ya itu emang hobi anaknya itu misalnya ada hobi orangnya gitu tapi itu mikir orang beda-beda tapi sejauh ini sih bulu tanggis udah udah mulai berkembang yang masuk dari dari adiahnya sponsor udah mulai anu jadi ya ya mudah-mudah sih jangan ada udah yang takut main bulu tanggis sih itu semakin lama tuh makin mungkin tadi saya cuman omongin perbedaannya aja karena kalau bola itu nggak mesti juara bisa kaya tapi kalau bulu tanggis harus juara wah benar sih kalau itu banyak sih yang pengen kayak pengen main batin tapi masih takut jadi ternyata nggak usah takut ya karena badminton itu terus berkembang setiap tahunnya ini bisa aja nanti di tahun-tahun sebelumnya depan badminton sama bola kalahan Amin Amin udah-udah bisa lambung lah dari tenis dulu sejujurnya saya kurang tahu tentang dunia olahraga gitu-gitu Oke coach kita apa ya tetap pertanyaan cepat aja kali ya karena udah di akhir-akhir nih ada empat pertanyaan cepat jadi jawabnya cepat juga nih waduh minum dulu coach makan dulu santai relax minum dulu ya coach aku ya aku yang tapi kalau nggak bisa nggak mesti jawab pertanyaan cepat pasti bisa jawab pertanyaan pertama pasangan yang paling berkesan pasangan ganda saat jadi atlet siapa Liliana lah Liliana terus yang kedua kalau nggak jadi atlet badminton mau jadi apa Hai latih-latih misalnya kalau belum nggak jadi atlet iya nggak jadi atlet bola atlet boleh kalau ya lebih ini lebih mantep nih yang ketiga ya kayak yang ketiga udah aku udah tahu jawabannya deh Liliana Natsir atau Vita Marissa dilihat dari hasil aja Liliana karena tadi udah dijawab ya Liliana yang paling berkesan pastilah ini pasti pilihannya Liliana yang terakhir nih coach lebih enak jadi pelatih atau jadi atlet semain atlet atlet terus kenapa jadi coach pilihan pilihan kalau jadi coach itu mungkin tenaganya sih nggak terlalu ya ya mungkin kalau kita cuman nyetrokin atau tapi kalau otaknya yang masih stress stress kalau atlet kan dimana kita tinggal capek aja siap-capek aja latihan nggak usah banyak mikir karena mau mau kerja keras udah pasti udah enak kalau pelatih hasil anak buah jelek atau tiap hari mikir programnya besok apa atau apa itu pusing rambut langsung putih semua waduh enggak enggak masih oke itu masih hitam semua itu oke kayaknya kita ada main tebak gambar enggak nih tebak gambar enggak enggak ya Oke kita skip dulu deh itu ya tebak gambar karena waktunya kayaknya udah mau habis juga nih Oke nih guys nggak kerasa banget tadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama legendnya badminton nih atlet internasional udah menangin banyak banget juara di seluruh hampir seluruh dunia lah udah sampai Amerika Brazil dan negara-negara lainnya ini coach Nova Midianto Terima kasih banget udah mau ngulangin waktunya dari Jakarta Timur ke Karawaci terus nanti balik lagi ke Jakarta Timur udah waktu-waktu jam-jam yang rawan gitu rawan macetnya juga terus kita lihat banyak mendung juga gitu makasih banget nih dan semoga coach nggak jerah ya diundang lagi kesini enggak 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 boleh dulu diminu dimana nanti pas udah break terima kasih sehat selalu coach Nova salam buat anaknya semoga anaknya suka selalu salam buat istrinya juga semoga satu keluarga jangan lindungi amin yang Maha Esa itu terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati